Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Rahayu, Rahayu Dulu Dutri Punjatim dan Pembaca Surya Kali ini kita ada di kantor kecamatan sawahan Pemkot Surabaya Jadi kali ini kita akan ngobrol bersama Pak Camat Yang biasa akrab di Sapa Abah Yunus Yang sekarang ada di ruangannya Kami akan ngobrol mengenai bagaimana sih progres UMKM Bagi warga eks lokalisasi indoli Yang sudah berjalan hampir kurun waktu 8-9 tahun Hampir 1 dekade pasca penutupan sejak tahun 2014 Jadi sedikit kami sampaikan pasca penutupan eks lokalisasi indoli dan jarak Di tahun 2014 sekitar 8-9 tahun silam Pia Pemkot berupaya bagaimana agar warga-warga yang semula hidup Menggantungkan aktivitas bisnis yang ada di kawasan lokalisasi tersebut Bisa masih tetap memiliki penghasilan Dan salah satunya adalah pihak Pemkot Melalui pejabat Pemkot saat itu wali kotanya adalah Bu Risma Bu Tri Risma hari ini Atau biasa kita kenal Bu Risma Berupaya untuk mendongkrak atau tetap bisa membuat warga eks lokalisasi Bisa berpenghasilan Dengan cara memberdayakan UMKMnya Dan ternyata informasi kami pun UMKM yang digerakkan sejak tahun 2014 silam Pasca hari penutupan sampai hari ini masih jalan Hampir ada 100 UMKM yang masih berjalan Dan masih didampingi oleh BAPM Kod Dan sudah dapat penghasilan Dan mampu menghidupi mereka Hingga hampir keru waktu 8-9 tahun Tulur-tulur kita akan coba ketemu Abah Yunus Di ruang kerjanya Ijin ini Tulur-tulur Tribun Jatim dan Mbak Tasurya Semacam penasaran Pak Dengan setelah hampir 8-9 tahun Pasca hari penutupan sejak 2014 Kawasan lokalisasi Indoli Jarak BAPM Kod Berupaya mendampingi Warga yang dulu sempat menggantungkan hidupnya Di aktivitas bisnis tersebut Untuk tetap bisa survive Nah ternyata UMKM yang dipilih Dan formasinya UMKM yang digerakkan warga Sejak 2014 sampai sekarang ini Masih tetap hidup Masih tetap bisa membiayai mereka Dan memberikan optimisme Yang mungkin akan berlangsung terus Selama-lamanya Pak Nah ini bisa jenangan sampaikan Pak Sebenarnya Bagaimana sih Pak Ulasan awal mengenai Kondisi perkembangan UMKM Warga X Indoli Jarak Yang sudah muncul Sejak 2014 Di area penutupan itu Jadi Dalam rangka penutupan Ada dua skema yang Yang pertama adalah Pemberdayaan masyarakat Melalui ekonomi Pemberdayaan itu ada dua Ex-limas Ya tenaga-tenaga keamanan Warga terdampak Berdasar itu Ada yang direkrut Ya menjadi tenaga driver Limas Dan sampai sekarang Masih tenaga driver di Sosial Ya untuk ambulans Kemudian Di limas Disapp Itu ada Itu sedang Kemudian yang kedua Bagaimana kemudian Ada sumber Ekonomi baru Melalui UMKM Jadi sebelum penutupan Pemerintah kan sudah melatih Jadi pada saat itu tuh Sudah diarahkan itu tuh Produksi Contoh Ya Slipper Jadi sebelumnya Sudah dilatih tuh Bagaimana menjahit sandal Bagaimana menjahit sepatu Ketika ditutup Ya Ini kita gerakan Yang setelah dilatih Kemudian apalagi Yang kita gerakan Bagaimana kemudian Masyarakat Surabaya Dan masyarakat luas Itu bisa tahu Kalau warga Doli Ya warga Putanjaya ini Bisa berproduksi Badek Bisa memproduksi Slipper Salah satu tugas Pemerintah Kota Bagaimana mengelinkan Produksi warga Dengan market Dengan pasar Ya Kita tidak bisa Kita semua tahu Banyak hotel Di Surabaya Baik itu yang bintang 5 Sampai Bintang Satu Atau Nah itu yang kita ada Untuk bekerjasama Ya Sehingga Keberadaan Investasi Yang ada di Surabaya Yang melalui hotel Ini juga mempunyai Dampak sosial Ya Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Masih bisa Survei Saya kemarin Coba pantau Kita Koordinasikan Setiap bulan Kita pantau Berapa sih Ongsetnya Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang 70 hotel Yang disupat oleh teman-teman Warga kutat ini Yang Hati Saya pikir mereka sudah mendiri Sudah dikelola dengan bagus Karena kemudian hasil produksi itu Setiap bulan Penghasilan mereka Bisa diatas WMR Masing-masing orang Diatas WMR Kemudian Mbak Hati ini dulu Dia Pada saat Masih ada Kehidupan malam itu Dia jualan tuh Kalau malam jualan Menggantungkan hidup Aktifitas Warga disitu Pada saat Dikembalikan fungsi Saya lebih suka Menggunakan istilah Pengembalian fungsi Pemukiman Ya Karena Dolly tidak pernah dibuka Ya Karena Pengembalian fungsi Tapi disitu ada Diviasi Dan kemudian Pemerintah mengembalikan Fungsinya Apa fungsinya Pemukiman Pada saat Dikembalikan fungsi Pemukiman Ya Bisa dikatakan Kegalauan Ada Kegalauan Tetapi Ketika kita yakin Ya Ini belum kiamat Ketika ada semangat Ya Tuhan kasih Jalan Ya Terbukti hati Kemudian Jarwo Jarwo ini kan dulu Jualan kopi Jualan kopi Semalam Di sawah Gak garo-garoan Ya Itu Kalau ukuran sekarang Memang lebih banyak Tetapi tidak ada keberkahan Disitu Ya Dan Jarwo ini Tidak Sekarang Berproduksi Apa Tempi Tempi Kalau orang mengenal Tempi Bang Jarwo Dan saya pikir Semua sudah tahu Tempinya Awal mula Semua tahu Bagaimana dulu Ceritanya Jarwo ini Yang kontra Pendutupan Kemudian Dia bisa Berubah Pikirannya Dan ada semangat Dan sekarang Justru menjadi Inspirasi Motor pangkerat Orang-orang lain Bahwa Ketika semangat itu ada Kemauan untuk berbuat ada Disitulah Tuhan memberikan jalan Atik juga sama Jadi atik itu ketika merintis itu sempat jatuh Ininya patah Jarwo pun jadi masing-masing ini punya cerita Punya cerita Dan Alhamdulillah sekarang Mereka sudah Lebih baik Jarwo ini kan jualan kopi dulu ya Awal produksi 2 kilo Ya Awal produksi 2 kilo Kemudian jalan Pada saat itu Terus sampai sekarang antara 20-25 kilo Antara 20-25 kilo Berkembangnya jarwo ini Tidak hanya Ketika dia Sudah mulai bangkit Banyak juga teman-teman media Yang membantu Sehingga dia Bisa mengeluarkan Sebuah kaya tulis Ya Menjadi pembicara Ini kan sisi lain Ketika kita ada semangat Ketika kita tidak menyerah Terhadap keadaan Ya Rok Sudah Jalan Dibuka Arif juga Arif ini dulu Dia Arif Ya semalam Bisa dapat Ketika Semalam Semalam Tetapi kemudian Dia sadar Tidak ada keberkala Akhirnya Dia coba Kemudian Sablon Ya usaha Dibidang Garman Ya Saya masih ingat Waktu itu saya dorong Supaya dia punya CV Alhamdulillah Sekarang Sudah mandiri Dia sudah produksi Di rumahnya Punya pekerja Punya alat Dia sudah bisa masuk Untuk Apa ikut kontrak Segala macem Berarti ini kan sudah Sudah mandiri Ketika sudah mandiri Kita lepas Kita bentuk lagi yang baru Kalau konsep ini jalan Saya yakin Pelan Tapi pasti Semuanya pasti Kita bantu Di sini Kemudian Fitri Fitri sampai detik ini Masih berproduksi Salah satu yang Yang membuat Saya Bagi Salah satu yang Membuat saya bangga Kalau tidak salah Antara tahun 2018 Kalau tidak 2019 Gitu ya Batik buat hadiah Itu bisa Diterima oleh Oskar Lawarata Oskar Lawarata Kemudian Oskar Lawarata Bawakun Peragahan dosa Di Perancis Seperti itu Ini membuktikan Bahwa Warga saya tidak Warga saya Mempunyai Semangat Yang luar biasa Warga saya Mempunyai Skill yang luar biasa Karena ketika Masuk ke Oskar Tidak gampang Tidak gampang Waktu itu Diprakarsai Salah satu Bank Beberapa pelaku Batik ini Disleksi Lekskar Kemudian Salah satunya Fitri Dengan produk Sampai detik ini Masih Kemudian Tris Batik Alpujabar Dia dulu Menjuarain Desain Menjuarai Lomba desain Yang diadakan Pemerintah Kota Surabaya Dia juara satu Dan sampai sekarang Dia berproduksi Salah satu Apa yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya Memanfaatkan Aset-aset Yang kita miliki Untuk bisa Memfasilitasi Masyarakat Untuk Bisa memberikan Nilai tambah Secara ekonomi Dan sampai sekarang Rumah batik Masih bisa Masih digunakan Untuk berproduksi Baik itu Batik tulis Maupun Batik cap Itu ada kan Ada dua tuh Batik tulis Batik cap kan Sehingga Pada saat itu Saya bilang Oke kita Tidak boleh Tidak ingin Batik tulis Teratif Dengan Hal Dibandingkan Dengan Batik cap Tapi hasil Itu Tadi kan Ada sosok Ati Jarwo Tris Fitri Sebenarnya Kalau bisa Dirinci UMKM Produk Yang dibuat Dibuat oleh masyarakat Pasca 2014 Penutupan Sampai sekarang Masih tetap Survive Itu Berapa Dan bisa Dengan 50 Yang Saya cek Tadi Saya cek Yang DS POINT DS POINT Itu adalah Fasilitas Yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sebagai Sarana Display Produk-produk Yang Dibuat Oleh Warga Putan Ada Satu Saya tanya Ini Rumi Kemana Aduh Ada Rumi Saya pikir Hanya Itu Yang Sestai Kemudian Sekarang Produksinya Seperti Dulu Kalau dulu Khususan Mungkin Bisa Jadi Ada Sumber Ada Pekerjaan Lain Itu Bagi Kami Tidak Masalah Itu Bia Tetapi Bagaimana Kemudian Pemerintah Menyiap Menyiap Kalau Kemudian Selanjutnya Memang Dilihat Yang penting Saya pikir Masyarakat Pasti Oh Mungkin Karena Kelompoknya Kemudian Tapi Keuptian Yang penting Secara Ekonomi Masyarakat Ada Oke Siap Sebenarnya Bagaimana Sistem Pembinaan UMKM Yang Berjalan Bertahun-tahun Ini Sejak 2014 Hingga Sampai Di tahun Ke-8 Atau Bahkan Kita Bisa Nyebut Hampir Satu Dekade Ini Sistem Yang Diterapkan Dari Pemkot Perindak Sampai Sistem Paling Terdekat Lurah Dan itu Bagaimana Sampai Ketika Kita Melatih Warga Misalnya Warga Pengen Apa Ketika Pengen Diajain Kita Tidak Berhenti Pada Saat Memberikan Pelatihan Kalau Begitu Nggak Akan Bisa Panjang Karena Orang Jual Yang Susah Itu Market Yang Susah Itu Pasar Jadi Yang Kita Lakukan Yang Pemerintah Lakukan Tidak Hanya Dilatih Tapi Bagaimana Kemudian Kita Ciptakan Pasar Kita Setting Pasarnya Kita Berusaha Misalnya Berapa Jumlahnya Pasar Batik Kita Bisa Merebut Itu Harus 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 Apa Yang Memang Harus Kita Pikirkan Kalau Cuma Dilatih Saja Kemudian Dibiarkan Lepas Nggak Bisa Mereka Mereka Orang Baru Orang Baru Bermain Di Industri Itu Orang Baru Pasti Jaringan Belum Berarti Itu Yang Kita Lakukan Sampai Kemudian Dia Paham Benar Bagaimana Kita Melakukan Penetrasi Pasar Ya Produk Apa Yang Cepat Di Pasar Itu Kan Butuh Itu Butuh Waktu Butuh Waktu Dan Semua Butuh Proses Belajar Itu Yang Dilakukan Pemerintah Tidak Langsung Dilepas Tapi Ketika Dia Sudah Mengerti Oh Pasar Senangnya Ini Lepas Oh Saya Harus Penetrasi Pasar Bulan Ini Ketika Sudah Ngerti Bisa Mandiri Ya Ibaratkan Mbak Iajalah Ketika Dia Masih Merangkak Nggak Bisa Kita Kita Harus Ajarin Mereka Berjalan Tetapi Ketika Mereka Sudah Bisa Berjalan Tidak Bisa Kita Suruh Lari Oke Ya Kan Tetapi Kalau Dia Sudah Bisa Berjalan Sudah Bisa Berlari Baru Kita Jari Teknik Bagaimana Berlari Cepat Ya Toh Bagaimana Kemudian Kamu Harus Melompat Ketika Ada Lobang Ketika Sudah Mengasai Begitu Sudah Lepas Itu Bisa Dikatakan Selesai Bagaimana Sedikit Itu Secara Rini Bagaimana Apakah Memang Ada Workshop Yang Dilaksanakan Secara Berkala Setahun Sekali Atau Sekian Mulan Sekali Atau Mungkin Ada Agen Agen Yang Damping Oh Komunikasi Kalau Workshop Kita Komunikasi Dengan Itu Bagi Om Set Berapa Kendalanya Dimana Artinya Komunikasi Bisa Berjalan Hampir Setiap Hari Setiap Saat Saya Ada Telepon Main tempat objek wisata wisata edukasi ini kuliner dan edukasi UMKPM itu bisa dijelaskan secara rinci bah mengenai siasat dari pihak Pemkot dengan mengubah format UMKM yang sudah ada di situ kemudian dikemas menjadi lebih apik jadi wisata ini bagaimana sesuai ada beberapa perluasan ada beberapa bangunannya kemudian kita maksimalkan kita siapkan bangunan itu dan ini untuk warga-warga MBL minggu depan langsung ada tiga yang warga ini ada sablon kemudian slipper kita ya slipper juga menjadi jawaban terhadap ini beberapa bekas bangunan yang kita sebut kemarin X Wisma kemudian sudah diakui si pembel yang sekarang mungkin kemarin seperti keluhkan oleh biar berarti dan sebagainya ini masih mangkrak nah ini jawabannya tadi bayar iya kemarin saya sudah komunikasi diubah akan jalan komunikasi dengan Pak RT-Pak RT dan warga MPR ayo pingin apa ya pinginnya apa bukan kita yang menentu tetapi kemungkinan tanggung jawab ya toh ketika misalnya oh Pak saya pingin gini serius serius belajar serius berproduksi nanti bagian kita upayankan market upayaan petugas kita jadi untuk awal masyarakat berproduksi serius bersungguh-sungguh ya punya jiwa jiwa petarung karena kalau nggak punya jiwa petarung nggak bisa namanya orang jualan orang dagang itu nggak langsung jadi yang langsung jadi pertama usaha langsung jadi itu hanya ada di sinetron mesti harus jatuh bangun sangat kompleks banget jatuh bangun berarti bisa dikatakan UMKM yang masih berlangsung sampai sembilan tahun bahkan hampir satu dekade ini adalah bentuk mentalitas jiwa petarung dari masyarakat yang tidak ingin tergantung kembali dengan aktivitas lama ya contohnya misalnya nggak punya banyak jiwa petarung gampang menyerah pada saat itu arti nagih uangnya sandal jupit Oh kecelakaan dia jatuh di jalan Kenjeran itu patah ini mundur Oke saya bilang terus Insyaallah ini ada jalan Insyaallah ada jalan Hai begitu ya pasti lupa sang surat biasa jangan gampang menyerah iya banyak berarti penampingan memkot itu bukan hanya sepatas infrastruktur tapi mentalitas juga sekarang sama misalnya sampean saya jadi nih bikin bako sampean tidak pernah tahu pasarnya bako setelah bisa terus saya tinggal bingung sampean ini bako gua jual dimana oke ya kira-kira kira-kira gua jual di mana terus harganya berapa supaya gua bisa bersaing kan enggak gampang ada sekolah secara teori langsung sekolah praktik itu nggak gampang butuh waktu contoh kenapa kemudian saya katakan sudah kita cari kita coba disini ya saya belajar dari orang tua ya nggak usah terlalu banyak ngambil untung yang yang penting putarannya cepat misalnya ngejuwami dapat untung satu juta tapi setahun sekali ya mending 100.000 setiap hari Oke logis tuh iya itu memang hukum dalam berdagang dan itu yang biaya di edukasikan diajarkan termasuk mentalitas-mentalitasnya ini tadi tertarik dengan istilah penggunaan jenengan mengembalikan fungsi armukiman dindoliarnya sejauh memang masyarakat harus dipahamkan doli tidak pernah dibuka aktivitas esek-esek tidak pernah ada tabulasi yang bener nah ini kalau kita lihat dari BAPM code berupaya untuk mengembalikan fungsi itu adalah dengan banyak membangun fasum mana kita ngecek ada fasum apa taman bermain dan lapangan dan sebagainya ini bisa dengan yang menunjang aktivitas warga yang secara positif edukasi anak dan sebagainya di cara di kebangun untuk misalnya futsal ketiga indoor itu kan bisa untuk futsal basket bisa untuk tangkis disitu terus ada yang nusulkan untuk pedung pertemuan ada ada salah satu warga itu kan memang orang atlet judo sekarang sekarang di berada di Banten diambilkan atlet banteng kalau bakalnya dari sini dari kutat diagam dua terus Rizky Rido itu orang sini itu orang kutat itu kenapa kemudian pemerintah menyiapkan fasilitas-fasilitas itu berapa puluh tahun anak-anak kita tidak punya ruang untuk bermain untuk ini eh eh masa itu lebih tua dari umum saya masa itu ya hampir saya pikir usia saya iya ya bagaimana kelebihan pada saat tempat itu masih dibuka apakah dia bisa bermain lagi bisa belajar dia tidak bisa menikmati masa yang sesuai dengan usia-usia nggak usah begitu aja lah warganya mau mau hajatan nggak bisa sangat sulit ya sekarang Alhamdulillah mohon maaf kalau orang yang tidak tahu doli dulu ketika masuk sekarang pasti ada pertanyaan apanya yang berubah karena doli sekarang tidak ada bedanya dengan kampung-kampung yang lain Kupang Gunung Timur itu tidak ada bedanya dengan kampung-kampung yang lain yang ada di Surabaya tetapi kalau orang tahu zaman dulu Kupang Gunung Timur itu seperti apa pasti tahu perbedaannya dan pasti tahu perubahannya nggak usah jauh-jauh lah Kupang Gunung Timur jalan jarak itu jalan kalau tahu posisi dulu pasti tahu perbedaannya ya kalau sudah jam lima jam enam semua mohon maaf nih tentuman musik sudah jalan jam 7-7 sudah mulai macet sekarang tidak saya lihat anak-anak muda menikmati kalau tidak musik 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 sekarang juga bukan sesuatu yang ini kan kalau begitu berarti apa ada orang juga tidak lebih lagi nama doli-dolikan kemudian nama doli itu kita geser menjadi sebuah sebuah kekuatan masyarakat oke siap katan doli di luar masyarakat siap menjadi sebuah kekuatan masyarakat saya tanya nih siapa yang enggak kenal semua kenal kita geser menjadi kekuatan menjadi narik positif kekuatan dimaknai ulang kekuatan mungkin itulah mengapa produk-produk gue makanya pedagang-pedagang di itu sangat mobil kelemahan ini kita dorong menjadi sebuah kekuatan kekuatan dimaknai ulang kekuatan mungkin itu bukan mengapa produk-produk gue makanya pedagang-pedagang di situ sangat mobil kayak mudah sekali menggunakan katan doli untuk produknya pasu doli karena itulah kekuatan itu Oh ya kalau kamu bisa tambahin doli say doli doli siap lebih saiki bukan doli yang dulu waduh luar biasa itu apa sedikit mengenai di depan gang utama ring satu gang Loli itu depan seberangnya ada semacam sentra wisata kuliner ketika kami ngecek di sana uh buka studio luas lantai dua dan ada kayak rooftop itu bisa disampaikan katanya sudah sempat ada pedagang yang berjualan gitu tapi kemudian sesuai siasatnya nanti ya sesuai orang awali ya kita ini aja lihat segmennya mau ke mana jadi orang jualan itu kan harus punya oh segmen pasar yang harus saya tujuh adalah ini nggak boleh dong harus fokus sekarang misalnya begini ya eh orang produksi sepeda jualan sepeda berarti gue yang bidik pecinta sepeda iya kan kan begitu macam laptop kenapa dibuat laptop tab ini sorry tab ini ya kenapa dibuat karena bidikannya adalah orang yang selalu dinamis dan dia butuh sekali nggak mungkin dia kemana-mana nambah fisik ya akhirnya dibuatlah seperti sama nanti sasaran pasarnya penetrasi pasarnya pasaran apa yang harus kita penetrasi kalau anak muda ya sudah tampilannya udah hati asyikkan nanti untuk kesan kesananya jadi akan dibuat kayak semi cafe ada sentra kulinernya dibawah di atas nanti untuk oleh musik kemarin kemarin koordinasi dari temen-temen dinas kooperasi segmen mungkin yang ingin jenangan sampaikan kepada masyarakat di luar warga Ndoli bahasanya ini sekarang sudah hampir sepuluh tahun hampir satu dekade lah kita bisa berdemikan warga eks lokalisasi sudah move on dengan segala bentuk kekuatan melalui UMKM dan wisata edukasi masyarakatnya disitulah ini yang ingin jenangan sampaikan pada masyarakat luas apa ini kami nyun sambung doa nyun sambung doa sehingga kami ini tidak ada saya tetapi teman-teman camat di Surabaya bisa bermanfaat untuk warga kota Surabaya karena seperti yang disampaikan awali orang yang baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain dan itu sudah insyaallah menjadi satu kalimat yang selalu tertanam di hati dan pikiran kita sehingga kalau doa warga kota Surabaya jadi jawabat kami tidak akan kesulitan menjadi hal itu Allah pasti berikan kekuatan Allah pasti berikan kekuatan Allah pasti berikan kemudahan kepada kami pada saat kami mau keamanan itu harapan saya saya tidak mudah apa yang kami lakukan menjadi tanggung jawab di dunia walaupun akhir-akhir oke dokterur Tribun Jatina Bancasurya tadi kita sudah dengar cukup panjang detail dan gamblang mengenai bagaimana sih kondisi UMKM yang ada hampir 54 yang hidup sejak pasca penutupan 2014 hingga sekarang dan masih tetap ditampingi dan survive mampu menghidupi diri mereka dan bagaimana tindakan lanjut nanti kedepannya yang terus akan diupayakan oleh pihak Kecamatan dan pihak Pemkot Surabaya Nah kita sudah sangat dengar semuanya secara detail dan warga eks-lokalisasi juga minta doa betul-betul Tribun Jatim dan Bancasurya agar tetap bisa survive dan tetap bisa memaksimalkan potensi aset-aset yang ada di sana dan untuk kebaikan bersama dulu Oke tetap pantengin terus karena informasi kami dulu di Tribun Jatim Network surya.id dan seluruh situs Tribun yang ada di seluruh Kabupaten Jatimur dan seluruh situs Tribun yang ada di seluruh provinsi di Indonesia Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh